Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ya bebas lah terserah anda aksesnya aja berapa Oke jadi ini udah masuk pertemuan panjang nih Mudah-mudahan anda masih semangat mengikuti latar kuliah dasar-dasar fotografi Ini setelah TS ini? Ya kemarin TS gampang ya? Gampang harusnya tugasnya Ya udah lah Tapi kalau mau tugas kuasnya bagus Nah ini disini materi kali ini Kuncinya ya? Iya genre Oke genre itu atau aliran ya aliran foto ya Di dunia ya Di dunia itu banyak sekali sebetulnya Ada banyak penyebutan-penyebutan genre juga berdasarkan pada aktivitas saat foto itu dibuat atau kebutuhan foto itu untuk apa? Misalnya foto landscape Ya landscape itu Apa asosiasinya Asosiasinya itu biasanya ke foto-foto pemandangan Biasanya foto landscape itu Ya bener Orang-orang menyebutnya Menyebut foto landscape untuk jenis-jenis aliran foto pemandangan Nah padahal itu basisnya adalah dari format visual Ada yang landscape ya Kalau anda buka Microsoft Word Nah anda bisa pilih tuh Mau pilih landscape atau portrait Ya layout 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 Tengah sekali Nah Ya itu Biar nggak bingung aja sih ya Jadi maksudnya Ketika ada orang bilang Landscape adalah format Atau landscape adalah pemandangan Jadi temen-temen nggak usah bingung Nggak usah bingung Itu kayaknya penyebutan aja sih Biasa disebutkan Kemudian jadi Apa tanda kutip Official gitu ya Jadinya Kalau landscape Pasti kita ngomongin pemandangan gitu Mungkin emang kebiasaan manusia Melihat pemandangan itu secara lebar gitu ya Jadinya Lebih enak lihat landscape Daripada lihat pemandangan secara portrait Tapi bukan berarti pemandangan portrait Nggak bagus Ya bisa aja Nggak ada masalah Cuma ini masalah kebiasaan aja Ya kemudian Jadi Tata kutip Budaya gitu Kita bahasnya emang Aliran Mungkin kalau di materi kita bahas secara lengkap ya Tapi di diskusi ini Kita bahas Yang paling banyak Yang populer ya Yang populer Yang paling banyak Baik itu Dari photographer Maupun dari Temen-temen sendiri Umum Umum Maupun Umum Maupun komunitas foto Kita akan membahas Genre-genre nya Setelah Landscape Nah Oh iya Jangan lupa Ada juga Pemandangan itu Kalau saya Ini Pak Jangan Pemandangan itu Berarti umum Tapi bisa juga Kota Perkotaan Kadang ada yang Menyebutnya Cityscape Cityscape Jadi itu Tapi Tidak usah terlalu Di Hafalin ya Istilahnya Istilahnya ya Itu Istilah itu Benar-benar cair lah Cair sekali Kadang-kadang Setiap komunitas punya istilahnya Masing-masing Ya Kayak Ada komunitas ini Lomografi Zaman dulu tuh Oh iya Apa Kamera Lomo Ada komunitas Namanya Lomonesia Nah Si genre fotonya Itu juga Foto Lomo Lomo Jadi ini Genre berdasarkan Alat Yang digunakan Kamera Yang digunakan Merknya Lomo Nah itu Dia mengakomodasi Banyak fitur Gitu ya Soal kamera Ada medium Nomad Ada Wide Ada Banyak lensa Dan seterusnya Nah Kemudian Yang juga Populer Travel 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 photography Sekarang ya Benar-benar Travel photography Ini Jadi Ini lebih kompleks sebenarnya Daripada Ya Daripada Landscape Tadi Jadi Di dalam Travel photography Itu Isinya Macem-macem Atau bahkan Genre-genre lainnya juga Jadi ini Berkaitan Berkaitan Bersilangan Kalau kita Mau ngomongin travel photography Itu Udah pasti Biasanya Ada Foto landscape Yang lain adalah Pemandangan Kuliner 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 itu Nanti Itu bisa Masuk ke Food photography Bisa masuk Dibilang sebagai Foto produk Atau Still life Secara teknis Terus Ada Human interest Juga Human interest Human interest Sebenarnya Berdiri sendiri Genre sendiri Tapi Itu juga Melengkapi Genre Photography Traveling Ya Dan Kayaknya Human interest Adopsi juga Sama kayak Landscape Tadi Human interest Mungkin Basisnya Itu adalah Ketertarikan manusia Tapi Mungkin Di dunia Jurnalistik Biasanya Human interest Terus Kedekatannya Dengan Portrait Karakter Yang unik Portrait Ini Lebih Ke Human interest Lebih ke Gesture Dan ekspresi Ya Yang menyentuh Kalau Di Ada lagi Kindre Photography Jurnalistik Foto Yang dibuat Atau Aliran Yang dikhususkan Memang untuk Menjadi Sebuah Berita Kebutuhan Jurnalis Nah itu Human interest Itu Emang udah jadi Semacam Hampir pasti Kewajiban Bagaimana Aktivitas manusia Tersebut Ya Jadi Ya Selain Banyak Aliran Aliran Fotografi Itu Dia juga Relatif Cair Jadi Maksudnya Kadang Disatu Komunitas Kalau Dulu Ada yang Berantem Kalau Mendingan pakai Nikon Apa pakai Canon Itu berantem Kalau Sekarang Sony Atau Fuji Dulu Zaman sekarang Mirrorless Mirrorless Yang Biasa Nah Terus Disisi Genre Kadang Ada juga Yang Berantem Kata Kata Kutip Ya Seperti itu Jadi Misalnya Oh ini Fotonya Street Nih Enggak Ini Gimuni Terus Itu Saya kira Tidak usah Diperdebatkan Karena Ya mungkin aja Masuk Misalnya Kita Motret Memis Kita lihat Karakternya Bagus Kita Foto Dan Kita lagi Jalan-jalan Di Trotor Itu Bisa Street Fotografi Karena Kita Motretnya Jalan-jalan Kemudian Bisa Masuk Menyentuh Tapi Biasanya Kalau Street Fotografi Ada Keterkaitan Jadi Tidak Sendirian Tapi Dalam Sebuah Foto Ada Di Tengah Keramaian Bisa Jadi Ketika Kita Ngambil Pengemis Itu Sebutan Genre Portrait Bener Bener Pinter juga Pak Feri Ya Bener Saya Ngarasinya Ke situ Jadi Bisa Jadi Satu foto Itu Bisa Dikategorikan Banyak Genre Dari Tergantung Kita Bisa Lihat Dari Bentuk Kameranya Ada yang Kamera yang mengakomodasi Format Medium Atau Medium Format Itu yang biasanya Foto Yang Resolusinya Lebih tinggi Daripada Kamera Standar Nah Itu juga Disebut dengan genre Fotografi Medium Format Tergantunglah Banyak Misalnya Dari Gerakan Kamera Dari Fitur Kamera Teknik Ya Freeze Fotografi Nah Itu kan Genre juga Tapi Basisnya Karena Menggunakan Mengoptimalkan Fitur Yang ada Di dalam Kamera Foto Teknik Teknik Mungkin Yang harus Kita tahu Juga Setiap Genre Yang dibuat Itu Yang pertama Seperti dasar kemarin Harus memiliki Point Interest Point of Interest Tetap Harus Ada Komposisi Tetap Harus Menarik Saya gak mau ngomongin Komposisinya Harus Tetap Dan Harus punya Ciri khas Masing-masing Ya Kalau misalkan Saya mungkin mau sedikit nambahin tentang Ciri khas Misalkan Pemandangan Kamu harus bisa Memberi Gini Apa Fotografer Ciri khas Di Daerah tersebut Harus coba cari Apaan sih yang bisa bikin beda Atau Kalau gak feel Sebenernya Ya Apa ya Saya mau ngomong feel ya Persanalitik Atau Misal food photography Ada yang bilang Itu kalau Food photography Foto makanan Kalau gak bisa bikin yang Melihat jadi Ngiler Berarti gagal Ya Jadi Mungkin Setiap genre itu harus Tingkat Bagus atau enggaknya Dilihat dari Bagaimana Efeknya juga Terhadap Yang lihat ya Ya Misalkan travel photography Tapi Kamu Bagusnya jadi Seperti apa sih Ya Orang jadi pengen Jalan-jalan ke situ Atau landscape Orang jadi pengen Mengunjungi Tanya jalan Human interest Orang jadi empati Ya Nah gimana sih supaya Empati Yang pasti yang harus kita cari Kalau di human interest Ekspresi Ekspresinya mungkin sedih Atau gesturnya Ya Gestur atau ekspresi Misal foto jurnalistik Apaan sih yang bagus Momen 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 Momennya harus bagus Itu Kayak gitu Waktu sekali Kalau lewat Sudah terjadi foto jurnalistik Dan hampir semua Aspek kehidupan kita Bisa jadi haliran sih Yang suka musik Suka Ya Ya Foto stage ya Foto stage Sekarang banyak Tapi Kalau bisa Bikin yang bagus Foto stage Jadi jangan Asal nutupin Orang belakang aja Pake Kamera hapenya Ya ya Cuma sekarang lagi susah foto stage Oh iya Karena lagi pandemi ya Tapi nanti setelah pandemi Udah-udah Ada lagi Menarik Foto stage Menarik Konser Kalau foto konser Atau stage Itu yang difoto Enggak harus Si penampil aja Iya Betul sekali Kita bisa motret Penonton Penonton Ya Penonton juga Jenis Ada genre apa lagi pak Sport Sport Ini juga tidak kalah Menarik Sport fotografi Itu irisannya Tuh Deket banget Sama fotografi jurnalistik Itu Momen Ya Momen tuh Momen banget itu Kalau sport Kadang gini Kalau foto sport Yang bagus itu Sama foto jurnalistik Ada sedikit perbedaan Kalau foto jurnalistik Yang penting Kita punya bukti Authentic Fotonya Tapi kalau Sudah masuk ke Wilayah estetis Ini difotonya Mau kayak gimana nih Gitu Nah Terus Trik Tantangan yang lain Karena dia Cari momentum Bahkan memang Momentum adalah segala-galanya Itu bisa Ketika di Sepak bola gitu ya Orang nendang Ekspresi itu Gak bisa diulang dua kali Gestur Apalagi ya Gestur itu Juga gitu Jangan Ada foto Orang nendang bola Tapi Udah gak keliatan Bolanya Bolanya udah ketendang Kakinya sih bener Habis nendang Tapi percoba Jadi gak keliatan Tendang apaan Itu tantangan banget Jadi Jam terbang Itu sangat-sangat Momen ya Berhasilan momen itu banyak Momen atau aktivitas ya Apalagi kan Kalau sepak bola Biasanya kan Dia pakai Lensa tele Nanti Framenya akan Lebih kecil Lebih susah Ketika Yang di foto Dinamis Sangat dinamis Keburu Kompos Begitu Dijepret Ilang Spesifik sekali ya Dari sisi teknis Pengaturan ya Setting kameranya juga Tentang keindahan Cara pengambilan Dan masih deket Dengan keseharian kita Itu banyak sekarang Foto Pre-wedding Atau foto wedding Gimana Itu juga genre ya Genre Wedding Wedding Dan pre-wedding Mbak Itu Di dalam pre-wedding Dan wedding Itu ada lagi genre-genrenya Bisa masuk ke genre mana Ya Pre-wedding Itu kita settingan Ya kan Kebanyakan settingan Itu pengennya indah Ya Ketika foto wedding Ada momen Ada settingan Biasanya Pak Ada momen Ketika akat itu kan momen Ya Tapi ada juga settingan yang Portraitnya Mereka di tengah antara angkat Dengan Resepsi Biasanya Dibikin Foto-foto Ya Seru sih Seru banget Belum nanti Di sisi editingnya ya Seru lagi Wedding Gitu Kalau Secara teknik kayaknya ya Teknik itu Bisa Banyak nih Dari exposure Atau diafrahma Itu orang sekarang yang banyak terkenal Bokeh Bokeh Dep of field Dep of field Jadi Bokeh itu Ketika motret sesuatu Tapi backgroundnya blur Ya Gitu ya Nah itu Genre fotografi yang memanfaatkan Hitur lensa Semakin Panjang Rentang lensanya Lensa tele Dan semakin besar bukaan biak rahmanya Maka kan semakin bokeh Ya Explorasi Semakin banyak Ya Jadi kalau Biasanya Kalau orang Yang baru belajar foto Melihat foto bokeh Seneng banget Padahal gampang Padahal gampang Foto sport itu lebih susah Walau mereka bokeh Foto bokeh mah gampang Kayak gitu Jadi kalau Jadi foto Ya gitu-gitu aja sebenarnya Ya dari sisi teknik Gitu-gitu aja Kalau teknik itu Gitu-gitu aja Ada juga Blue ring Blue ring Ya jadinya Ini orang yang bergerak gitu ya Ya orang yang bergerak Atau mobil Yang bergerak Nah ini hampir mirip dengan penning nih Kalau penning itu Ya Mobil atau motornya Seolah-olah biar Ya Tapi Background Backgroundnya yang nge-blur Kalau ini kebalik Ya Ada lagi yang mengandalkan Jadi masih fitur mungkin ya Masih fitur kamera Dulu Kau akhirnya Mengandalkan Shutter speed Freezing Freezing Lawannya blue ring tuh Freezing tuh dalam waktu cepat Itu biasanya kepake di sport Motret F1 Ya Motret ketika pelari lagi mau masuk Garis finish Ya Biar tepat itu Harus Pake teknik Freezing biasanya Itu Shutter speed tinggi Shutter speed Shutternya lebih tinggi Lihat Ini sih Banyak sekali sih Bisa kita lihat dari Banyak hal lah gitu Termasuk fitur-fitur Bukan fitur ya Jenis-jenis lensa Nah jenis lensa itu Bokeh mungkin juga Bokeh Lensa ya Di Diagrama tapi Dipengaruhi lensa juga Fitur lensa ya Ya Dari Fokal Leng Fokal Leng sama diagrama Ada Sudut lebar Atau Fish Eye Fish Eye Fish Eye Kemudian Teleg Makro Makro Yang lagi Fotografi makro Saya sering cerita Dari dulu Kalau di kelas Fotografer Makrofotografer itu Yang motret serangga Biasanya Ginata-ginata kecil Jadi bukan serangga sih Kehidupan-kehidupannya kecil Yang tidak Terlihat jelas oleh mata Tapi bisa ditangkep oleh kamera Itu sebenernya Banyak orang Indonesia yang jago Bahkan salah satu yang paling hebat Ternyata Wah saya lupa lagi namanya Orang Bogor ya Cibinong Oh Cibinong Ya mungkin karena emang di Cibinong masih banyak Alang-alang atau masih banyak Pohon-pohonan Sekitaran pomats itu kali Hahaha Justru disitu Temen-temen bisa memanfaatkannya Untuk melakukan Fotografi makro Kayak gitu Ya objek yang paling umum sih Itu ya Kalau Sukanya jalan-jalan di kota Ya jangan fotografi makro Susah Mungkin bisa Tapi itu butuh konsep Yang Genial Yang genius Tapi lebih banyak sekarang Foto street Street fotografi Jadi jangan heran Kalau banyak orang-orang Kemana-mana Nenteng foto Kayak gitu Itu biasanya Fotografi street Itu gimana Aktivitas manusia Yang ada di ruang publik Atau di jalanan Itu butuh kepekaan Itu banget Banget Dan bisa menghubungkan Antara Elemen Backgroundnya Gedung Atau Apa Dengan Manusia Ceritanya Ya kuat Bisa ada hubungan Ya Kita bisa juga Lihat dari Kalau jaman film Dari filmnya Kalau sekarang mungkin Sensor ya Atau ISO ISO ya Ya ISO Tentang apa Genre apa Infrared 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 kan yang di Koreksi itu ya Sensornya itu kan Kalau jaman digital Ada istilahnya False color Tapi Kayaknya itu udah Kurang begitu Gini sih Populer ya Karena udah bisa Diediting Sekarang Senangannya preset Preset ya Preset Biasanya si Lightroom Ya udah disitu kan Diediting Kalau jaman dulu Untuk bikin Infrared Itu kita mesti Kalau jaman film Atau celluloid Filmnya yang khusus Ya Infrared Dan tetap Biasanya pakai filter Infrared lagi Ya ada juga yang gitu Di jaman digital Itu ada Bisa pakai filter lensa Bisa pakai Eh Bisa Istilahnya digorok gitu Ya Sensornya Dirusakin gitu Ya Dimodifikasi Dimodifikasi Lagi Tapi dia gak bisa balik lagi Ke Apno Jadi ya rusak beneran Untuk Fitur pintur Di Canon Dulu sempet ada Plug-in Untuk Bisa kayak gitu ya Bisa Garet 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 Serus Dimanapun Jadi genre itu Dimanapun Teman-teman Motret Atau Menggunakan Kamera Apapun Atau Memotret Aktifitas Apapun Itu bisa Beda-beda namanya Yang Motret di alam aja Bukan gak semuanya pemandangan Ada Ketika ke bawah laut Dibilang Underwater Underwater Ketika Kamera Kita hadapkan ke atas Jadi Fotografi Antariksa Antariksa Biasanya orang ngomongnya Stargaze Startrail Kayak gitu Apa yang Bimasaku itu? Milky Way Milky Way Ya kayak gitu-gitu Ya banyak sih Tergantung selera juga ya Wow Tapi intinya Soal Pernamaan Itu Nomor 2 Iya Yang penting Kita Punya konsep Dan Cara Menuangkan konsep itu Bagus Yaudah mau disebut Apapun Terserah yang ini Dan eksekusi Misalkan mau menggunakan genre Berdasarkan planning Eksekusinya Harus Bener juga Kayak misal planning Itu susah Buat saya juga Itu susah Bagaimana menyelaraskan Antara shutter speed camera Gerakan Badan kita Dan gerakan objek Tiga Tiga Itu kan Biar bisa dapat yang Pas Susah Kadang Apa Agak Shaking ke atas Gitu Usak lagi Ya tapi Saya memang Harus tahu tuh Jadi misalnya Mau bikin planning Penning Mau bikin planning Berarti Gerakan tangannya yang harus Dibagusin Dikuatin Kalau mau bikin Kayak tadi Street photography Berarti Harus bisa menghubungkan Antara Elemen atau Story Ya Kalau mau bikin Portrait Harus bisa pendekatan Sama yang di foto Mau bikin Underwater photo Harus bisa nyelem Harus punya sertifikat Sama Harus punya kamera yang ada Dockingnya Bookingnya Housingnya Ada housing Nah Kayak gitu Mau foto apa lagi Itu harus Ini masing-masing tuh Biasanya kalau Makro Makro Harus punya lensa Makro Tapi itu bisa ada Di akal-akalin Di IY nya ada tuh Gak Saya gak suka yang Lipstrik Gitu Itu amatir loh Sekali Mes Amatir bukan berarti Tidak alif Beda Yang Bagus-bagus Yang Bajibino juga punya Lensa makro Oke Jadi totalitas ya Total beda Kalau mau total Apalagi Udah genre yang khusus Kayak gitu ya Kayak makro Atau fotografi Lenscape Yang Genre-genre yang spesifik Biasanya membutuhkan Alat yang spesifik Dan itu pasti Mungkin Harganya Sedikit lebih mahal Ya relatif Relatif Perjangkau ya Dibandingkan Kayak Temen-temen mau motret Street photography Pakai HP juga bisa Bisa Ya Sebetulnya Kalau sudah Totalitas Genre yang Simple pun Akan jadi Spesial Ya Jadi hebat Kayak Bokeh Karakter lensa Bikin beda Karakter Bokeh Benda harus pahamin Kalau berdasarkan Aktivitas Harus Tau Kapan Mau Motretnya Kalau Ya intinya Soal genre itu Kita Memperkaya Referensi Aja Eksekusi Tergantung Dari Fotografer Saja Pada Akhirnya Mau jadi Genre Apapun Gitu Ya Dan eksekusi yang baik Harus melalui Terus-menerus Latihan Latihan Kayaknya Sekarang Kiliran mereka Latihan Mungkin Cukup Pak Ferry Bisa Baik Terima kasih Sampai jumpa Di pertemuan Datang Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh